selamat sore perkenalkan nama saya nama saya Nafu Dinda Maria Kangu kelas A semester 3 jurusan sosiologi saya akan menjelaskan meteri pertama yang telah diberikan yang berjudul melakukan penelitian di dunia nyata pada zaman modern sekarang ini dunia tengah dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah internet seiring dengan perkembangan zaman teknologi internet semakin berkembang pesat maka salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan alat komunikasi pendidikan misalnya sarana hiburan yaitu melakukan permainan game dengan menggunakan jaringan internet dalam penelitian dapat menggunakan metode penelitian metode penelitian merupakan implikasi tertentu dari suatu paradigma dan karena dalam bidang ilmu-ilmu sosial terdapat sejumlah paradigma maka metodologi penelitian didasarkan pada paradigma atau perspektif teoretik serta epistemologi penelitian penelitian didasarkan pada paradigma atau perspektif teoretik serta epistemologi dan perspektif teoretikal tersendiri selain untuk masing-masing epistemologi dan perspektif teoretikal juga membawa implikasi metodologi preferensi atau kecenderungan untuk menerapkan metode-metode tertentu dan bisa dilihat dari paradigma lainnya laporan penelitian termasuk laporan organisasi dan teknis dan studi tertulis sebagai penelitian disertasi akademis atau tesis mencakup hasil akhir dari sebuah penelitian yaitu laporan penelitian melangkah lebih jauh dengan menyeksplorasikan tujuan dan metode dibalik tindakan penelitian penelitian tindakan adalah tentang menangani dan dalam beberapa dunia nyata metodologi yang secara aktif terlibat dalam proses untuk mengatasi beberapa masalah di dunia nyata pemahaman tentang dunia didukung oleh teori suatu teori terdiri dari sekumpulan kompleks definisi dan proposisi yang saling terkait mendemonstrasikan hubungan antara variabel melalui pendekatan data yang dikumpul dan dianalisis perbedaan penelitian eksploratif deskriptif dan eksplanatif terletak pada tujuan proses data dan cara pengumpulan data dari penelitian penelitian adalah suatu usaha yang ditempu untuk menciptakan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan penelitian eksploratif bertujuan untuk mengeksplorasi atau menemukan ide gagasan fenomena atau gejala tertentu penelitian deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik maupun fungsi dari suatu ide gagasan gejala dan fenomena tertentu penelitian deskripsi proses penelitiannya mengikuti struktur tertentu penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh peneliti penelitian deskripsi di sisi lain bertujuan untuk menggambarkan suatu terutama fungsi dan karakteristik perspektif penelitian dalam hal ini merupakan cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berspektif ini yaitu pendekatan penelitian yang pengambilan datanya dalam bentuk narasi cerita detail ungkapan bahasa asli dalam konstruksi para responden atau informan tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi perspektif penelitian yang digunakan oleh seseorang peneliti adalah kualitatif dan memiliki tahapan berpikir kritis ilmiah yang mana seorang peneliti memulai berfisik secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena karena fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisis dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat posposif tivisme filsafat ini sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh kompleks dinamis penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif rancangan penelitian secara detail bisa berkembang selama penelitian berlangsung dalam pendekatan ini peneliti dan objek yang ditemiti proses penelitiannya bisa dilakukan dari luar maupun dari dalam dengan banyak melibatkan keputusan dalam pelaksanaannya peneliti berfungsi sebagai alat penelitian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktivitas sosial sikap 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 pemikiran orang secara individual maupun kelompok penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu yang pertama menggambarkan dan mengungkap yang kedua menggambarkan dan menjelaskan dalam penggunaan pendekatan ini hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang dimana peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsi setiap objek yang ditelitinya bersifat tentatif dalam konteks waktu dan situasi tertentu penelitian paradigma klasik berangkat dari asumsi ada suatu realitas sosial yang objektif karena itu suatu penelitian juga harus objektif karena itu suatu penelitian juga harus objektif yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu objek atau realitas sosial sebagaimana adanya untuk peneliti harus menjaga jarak dengan objek yang diteliti mencegah agar tidak terjadi interaksi antara subjektivitas dirinya dengan objek yang diteliti tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat atau signifikansi dari segi akademis praktis ataupun metodologis sebaliknya peneliti paradigma kritis sustru melibat bahwa objek atau realitas sosial yang mereka amati merupakan penampakan realitas semu atau virtual reality atau sekedar ekspresi kesadaran kesadaran terima terima